Nah sekarang kita masuk pada halaman 59, task kedua yaitu membuat surat lamaran. Nah kita lihat petunjuknya, mari ajukan surat lamaran untuk sebuah pekerjaan. Tulislah sebuah surat lamaran untuk menjawab loongan pekerjaan di atas, artinya di sini, ya ini dia. Jadi untuk posisi sales eksekutif. Pergunakan poin-poin tentang bagian-bagian dari surat lamaran untuk membantu kamu. Nah jadi ini dia, yang pertama yang dibuat adalah tulislah alamat, tulislah alamat perusahaan tujuan dari surat lamaran tersebut. Tuliskan nama orang yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab terhadap menerima lamaran tersebut. Tuliskan informasi yang dibutuhkan, beberapa informasi ya, beberapa informasi yang dibutuhkan pada pembukaan surat tersebut. Nomor lima, tuliskan informasi khusus untuk memperlihatkan bahwa kamu cocok, bahwa kapabilitas atau kemampuan kamu itu cocok dengan posisi tersebut. Nomor enam, tulislah informasi yang dibutuhkan pada bagian penutup. Nomor tujuh, tanda tangani surat lamaran tersebut. Nah sekarang kita coba membuatnya, bagian satu, dua, dan tiga, nomor lima ya nggak susah ya, kita lihat bagaimana caranya nanti. Nah kita buat tulis alamat, nah kita buat misalnya, sebelum alamat tanggal dulu ya, mungkin tanggal 12 ya, atau 21 Februari 2024 misalnya. Nah alamat ya, alamat ya, terjemahin yuk, youtube street number 1 misalnya ya, nah itu dia, terus tulislah alamat perusahaan, kemana surat itu akan ditujukan. Nah disini, surat lamarannya kita tunjukkan kepada, tunggu kita, nah ini dia, suratnya kepada Apika, dear, coba kita lihat contohnya di atas ya. Nah disini ya, ini George Sebastian ya, contohnya George Sebastian, artinya disini bukan pakai dear. Jadi orangnya langsung ya, Mr. Felix Diansah, manager, Apika Plaza Limited, jalan, Ayani 25, Sukamakengur. 6, 5, 1, 2, 6, 6, 6, 5, 1, 2, 6. Nah, itu contohnya, kita lihat lagi, apa lagi ini, nah. Atau disini manajernya Ya, manajer Bisa juga seperti ini ya Yang tadi juga mau sele Boleh seperti ini tadilah ya Lanjut Dear Mr. Diansah Oh ini ya Di atas ini tidak pakai mister ya Mr. Diansah Kita lihat contohnya di atas Ya, dear Mr. Sebastian Diansah Oke, cocok Kemudian nomor 3 Tuliskan nama person udah Udah dia, ini dia Tuliskan informasi Beberapa informasi yang dibutuhkan Dalam pembukaan surat Nah ini bisa kita kopikan Nah ini kopikan dulu Ya, kopi dulu Nanti kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan Nah I'm rooting to apply for For sales manager ya For the sales executive ya Position advertise Advertise in Avertise in In the local In the local In the local news Newspaper Today Nah itu dia Seperti diminta Nah sudah Nah sudah I'm closing Ini tidak usah Karena tidak ada Diminta Apa nya Aplikasinya Oh ya Ini perlu Certification Dan karena ada certification nya Terus resume dan referensi Ya Kemudian untuk nomor Nomor berapa Nomor 5 Tulislah informasi-informasi khusus Atau tertentu ya khusus Untuk mengindikasikan bahwa kamu itu cocok Bahwa Kemampuan kamu itu cocok dengan posisi tersebut Nah mungkin ini kita buat dalam bahasa Indonesia nya dulu Kemampuan yang cocok itu harus sesuai dengan ini ya Kita sesuaikan dengan ini Nah Kita lihat contohnya The opportunity presented Nah Kesempatan yang Diumumkan Kita buat bahasa Indonesia nya dulu Pada Koran Lokal Lokal Hari ini Sangat Sangat Menarik Dan saya percaya bahwa Saya mampu Untuk Ya Untuk Memenuh Untuk Mengisi Ya Posisi Sales eksekutif Yang dibutuhkan oleh perusahaan Karena Nah Karena apa Karena sudah Misalnya Kalian Sudah Punya Apa Degree Ya Mungkin degree Tidak perlu Ditonjolkan Ya Karena saya Saya Karena saya sudah Berpengalaman Dalam Menjual Produk Di perusahaan Di perusahaan Yang saya Bekerja Saat ini Dalam Tiga tahun Terakhir Nah Kan dimintakan Dua tahun Minimal pengalaman Nah Anggap saja Kalian itu sudah Tiga tahun Bekerja Pelanggan saya Umumnya Umumnya Adalah Orang Asing Ya Karena Dibutuhkan Provisi Bisa Berbahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Jadi Kalau misalnya Pelanggan kamu itu Dalam Bekerjaan sekarang ini Banyak Bahasa Orang Inggris Maka Itu harus Disampaikan Tapi Kalau misalnya Tidak bisa Berbahasa Inggris Atau tidak pernah Pelanggannya Bisa Tidak pernah Pelanggannya Orang Inggris Atau orang luar Mungkin Kamu bisa Menyampaikan Bahwa Kamu pernah Kursus Bahasa Inggris Atau gimana Atau Kamu Sering Berlatih Berbahasa Inggris Itu terserah Bagaimana Kondisi Realnya Kamu itu Gimana Nah Asing Dan Kebanyakan Dari Calon Pembeli Tersebut Merasa Puas Dan Langsung Melakukan Pembelian Produk Yang Saya Tawarkan Nah Itu yang pertama Jadi Negosiasinya Cocok Bagus ya Deal Negosiasi Dengan Konsumen Dan Sehingga Selalu Kita Bisa Deal Atau Melakukan Konsumen Itu Selalu Melakukan Pembelian Dengan Kita Nah Bagaimana Untuk Meyakinkan Bahwa Kita Mempunyai Computer Skill Ini Nah Kita Sebutkan Mungkin Kalian Bisa Apa Kejadian Dalam Dalam Pekerjaan Sehari-hari Barangkali Seperti ini Secara Berkala Saya Diharuskan Untuk Membuat Laporan Penjualan Kepada Pimpinan Dan Nah Mempresentasikannya Presentasikannya Di Depan Tim Penjualan Tim Penjualan Perusahaan Karena Penjualan Tingkat Tingkat Penjualan Saya Sangat Tinggi Dan Membuat Pimpinan Merasa Perlu Untuk Membagikan Pengalaman Saya Kepada Teman Satu Tim Nah Itu Dia Artinya Kita Disini Sudah Membuat Laporan Penjualan Laporan Penjualan Tentu Dalam Bentuk Tertulis Dan Juga Kita Memperlihatkan Bahwa Kita Sudah Bisa Punya Good Interpersonal Skill Karena Kita Sering Mempresentasikannya Di depan Tim Penjualan Perusahaan Itu Dia Itu yang Nomor 5 Selesai Saya Anggap Itu Selesai Nomor 6 Tulislah Beberapa Informasi Yang Dibutuhkan Pada Bagian Penutup Apa Bagian Penutup Yang Dibutuhkan Tentu Saja Alamat Atau Apa Namanya Bagaimana Orang Itu Bisa Menghubungi Kita Nah Ini Dia Kita Kopikan Saja Ini Nah Nah Ini Dia Silahkan Lihat Resume Saya Untuk Informasi Tambahan Terhadap Pengalaman Saya Saya Bisa Dihubungi Kapan Saja Dengan Email Kamu Email Apa Misalnya Misalnya Kalau Saya Mungkin Terjemahin Yuk Ad Gimel Dotcom Atau Cellphonenya 08 Misalnya 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Nah Seperti Itu Sudah Selesai Bagian Penutup Dan Itu Juga Ini Dia Nah Ini Juga Bagian Penutup Perlu Kita Tutup Ya Nah Terus Yang Terakhir Sign Your Application Letter Tanda Tangani Surat Kamu Itu Artinya Kita Harus Membuat Ini Sincerely Nah Sincerely Nama Kamu Lagi Terjemahin Yuk Nah Itu Dia Nah Selesai Tapi Belum Selesai 100% Karena Masih ada Yang berbahasa Indonesia Bagaimana Cara Mengakalinya Kita Pergunakan Google Terjemahan Kopi Ini Lantas Kamu Cari Google Terjemahan Ya Buat Bahasa Indonesia Dulu Kita Berbahasa Indonesia Kopi Terus Dipaste Nah Ini Dia Kopi Ya Hasilnya Terus Dipaste Disini Nah Yang Bahasa Indonesia Ini Dihapus Selesai Satu Yang kedua Lagi Nah Dikopi Terus Ini Dipaste Nah Kopi Dan Dipaste Itu Dia Kita Hapus Ini Nah Selesai Jadi Itu Cara Yang Saya Pikir Salah Satu Cara Ini Tidak 100% Valid Mungkin Bisa Menjadi Salah Satu Cara Bagi Kalian Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Di Tas Kedua Ini Untuk Membuat Surat Lamaran Yang Berdasarkan Informasi Atau Lamaran Yang Muncul Pada Surat Kabar Lokal Yang Terbit Hari Ini Nah Itu Cukup Sekian Dulu Barangkali Untuk Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Like Videonya Sampaikan Kepada Guru Dan Teman Diskusikan Dalam Kelas Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Sampai Jumpa